Konflik lahan yang terjadi antara kelompok tani karya makmur dengan kooperasi bersatu arah maju di sungai gilam Moro Jambi semakin memanas. Bahkan sampai saat ini, problem yang melibatkan kedua belah pihak itu atas ratusan hektare pergebunan kelapa sawit di hutan produksi terbatas itu tak kunju selesai. Konflik agraria antara kelompok tani karya makmur dan kooperasi bersatu arah maju di desa sungai gilam kecepatan sungai gilam Pabuatan Moro Jambi saat ini kembali memanas. Sampai saat ini, permasalahan yang melibatkan kedua pihak itu belum juga menemui titik terang. Karena mereka berdua sama-sama memiliki SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sehingga saling klaim atas pengelolaan lahan. Pendamping kelompok tani karya makmur, Rahmat Hidayat mengatakan, sejak terbitnya SK Menteri LHK untuk pengelolaan lahan, hingga kini kelompok tani karya makmur tidak bisa menggerap lahan mereka. Menurut Rahmat, berdasarkan SK Menteri LHK No. 6190 tahun 2020, kelompok tani karya makmur telah mendapat izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan seluas 210 hektare pada kawasan hutan produksi. Tapi sayangnya, lahan seluas 210 hektare yang menjadi hak kelompok tani karya makmur kini diduga justru dikuasai oleh Koperasi BAM yang diketuai oleh Sarpani. Rahmat menilai, Ketua Koperasi BAM Sarpani telah melanggar hukum dan melanggar kesepakatan yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik oleh Ketua Kelompok Tani Karya Makmur Asnawi maupun oleh Ketua Koperasi BAM sendiri. Berdasarkan surat resmi yang dikeluarkan oleh Menteri LHK, kelompok tani karya makmur selaku pemegang SKIU PHKN berhak mendapatkan perlindungan dari gangguan perusahaan atau pengambilan secara sepihak oleh pihak lain, serta berhak melakukan usaha pemanfaatan sesuai ketatuan yang berlaku. Saudara Sarpani memang kalau kami bilang pelanggar hukum ya, karena dia telah mencepelekan sepakatan yang dia sudah ditandatangani sendiri. Tindu Provinsi baik Tindu Kabupaten Boro Jambi. Berarti sudah ada kesepakatan sebelumnya ya? Sudah ada kesepakatan. Makanya terbit SK dari Kementerian yang diajukan Pak Asnawi tahun 2020. Sepakatan ditandatangani kedua belah pihak? Hmm, karena ada kesepakatan tadi. Ya berarti pelanggar hukum. Tidak melakuin ketatuan negara atau ketentuan negara yang telah ditandatangani sendiri. Berarti beliau pelanggar hukum menurut kami. Harapan kita Pak? Harapan kami harus tidak tertegas. Si Sarpani harus tidak tertegas. Karena lahan tersebut dikuasain oleh premanisme yang dibayar oleh Koperasi Bank. Dan kami bingung untuk aparatu negara kenapa tidak bisa melindungi kami di PXKL yang keluar pada tanggal 11 Desember 2020. Bunyinya jelas di sini. Mengakuin SK Pak Asnawi atau SK KT Karya Makmur. Terus, KT Karya Makmur selaku pemegang SK berhak mendapatkan pelindungan dari gangguan perusahaan dan atau pengambil alian sepihak. Terus, terhadap Koperasi Bank sudah diberikan teguran tertulis. Dan akan dilakukan pengawasan oleh Balai PSKL wilayah Sumatera. Berarti kami berhak masuk di sini. Kami berhak mendapatkan pelindungan hukum. Hal senada juga diungkapkan oleh pedamping kelompok Tani Karya Makmur lainnya, Jadiyarto. Ia meregaskan SK Material Haka nomor 6190 tahun 2020 milik kelompok Tani Karya Makmur merupakan produk lembaga negara yang sah. Untuk surat dari Kementerian Lingkungan Hidup, ini kan sudah jelas ini. Yang menyatakan bahwa KT Karya Makmur dengan nomor SK 6190 tahun 2020 itu sudah jelas-jelas menyatakan bahwa mereka itu memperoleh hak untuk mengolah lahat seluas 210 hektare. Jadi apalagi ini, ini kan dikeluarkan oleh lembaga resmi negara. Jadi kalau tidak mengakui ini, sama dengan tidak mengakui lembaga negara. Nah, jadi kalau lembaga negara aja diragukan keabsahannya, jadi negara ini dengan siapa lagi kita harus yakin dasar undang-undangnya, hukumnya. Sementara itu, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi juga menyampaikan bahwa kelompok Tani Karya Makmur memiliki SK Menteri LHK. Namun kenyataan di lapangan, koperasi BAM justru tidak mengakui adanya SK Menteri milik kelompok Tani Karya Makmur itu. Karya Tani Makmur yang diketuai Pak Asnawi tadi, dia sudah ada SK sendiri. Nomor SKnya 6190 Garing Men LHK Strip, PSKL Garing PKPS, Garing PSL.0 Garing 11 Garing 2020. Tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan kepada kelompok Tani Karya Makmur seluas, kurang lebih 210 hektare. Berada pada kawasan hutan produksi terbatas, yang dimana seluas kurang lebih 191 hektare pada kawasan hutan produksi yang dapat dikompersi. Terus seluas kurang lebih 19 hektare di desa Sumegelam, kecamatan Sumegelam, Kabupaten Morjandi, Provinsi Jambi. Jadi dia sudah SK sendiri. Nomor SKnya SK 6190. Berarti dia bisa ngelola-ngelolaan itu bang? Iya, dia harusnya dia ngelola sendiri. Hanya saja kan bang ini masih tidak mengakui. Makanya dia berkonflik. Padahal kita sudah sampaikan SK repisi, sudah kita sampaikan ke bang. Bahkan pembukuan pun sudah kita sampaikan. Hingga saat ini, Ketua Koperasi BAM Sharpani belum bisa dikonfirmasi terkait konflik lahan yang melibatkan dua kelompok itu. Dari Jambi, Tim Reputan Nasional TV melaporkan.